Ketika kita mengirim tautan dari google drive, bagi file dokumen, slide, atau video, ternyata yang kita bagikan seperti ini, ada salin link, kemudian kita bagikan kepada tautan formulir atau pengiriman dokumen, tidak bisa dibuka. Maka yang harus Anda lakukan adalah mengupdate tautan tersebut agar dapat diakses, seperti ini, tanda titik 3, ini ada di bagian atas, ada bagikan, kemudian kita harus mengelola akses tersebut. Di bagian bawah, kiri ada kelola akses itu, kita klik. Nah, di sini pemiliknya sudah ada, lalu kita klik ubah. Yang pertama, ini jika dari akun belajar ID, kita akan ubah siapa saja yang memiliki link atau tautan. Kemudian yang kedua, dari tipe pelihat, jadi seorang yang mendapatkan tautan ini akan hanya bisa melihat, namun kita bisa update menjadi editor. Jadi, orang tersebut akan dapat mengedit naskah yang kita kirim, memberikan komentar, tanggapan, dan sebagainya. Jadi, seperti itu yang perlu diupdate agar guru atau panitia, pengkoreksi dapat memberikan komentar, penilaian, dan sebagainya. Terima kasih.